Ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Javas Channel, channelnya masih seputar dunia bonsai kelapa Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman di rumah selalu sehat, bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun Sehingga tetap semangat, berkarya, berkreasi tentu saja dengan bonsai kelapa Nah disini saya punya bonsai kelapa ukir rumah peri Ini tutorialnya sudah saya upload juga di video saya Jadi kalau tertarik bisa di cek di video saya terdahulu Nah disini saya masih menggunakan pot sementara dari kaleng cat Rencananya hari ini saya mau ganti pot sekaligus ganti media tanam Karena ini awalnya saya pakai tanah atau media tanam tanah biasa Karena sifatnya sementara Nah sedikit informasi ini dari jenis kelapa sayur ya Ini daunnya besar-besar Oke langsung saja kita ganti ya media tanamnya Jadi ikuti terus video selengkapnya Nah untuk media tanam sendiri teman-teman Disini saya sudah menyiapkan media tanam Ini campurannya terdiri dari pasir Terus tanah Ada abu dari sisa bakar daun-daun Terus yang terakhir ini ada campuran kotoran sapi Yang sudah jadi serbuk Ini biasa saya pakai dan terbukti joss Terus untuk pot saya masih menggunakan pot plastik Dan ini ada sedikit sabut kelapa untuk dasar pot Untuk menjaga kelembaban media tanam Ini pot bekas Tapi dibandingkan dengan yang ini Ini lebih menarik sedikit Oke lanjut ke proses pemindahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kondisi akar sangat banyak ya Jadi terbukti Gubuk peri ini Tahan gempah Jadi sewaktu membuka pot yang lama Saya bolak balik Saya pukul-pukul Masih utuh berdiri Jadi konstruksi Tahan gempah Oke lanjut Terima kasih telah menonton 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 Untuk proses pemindahnya Sudah hampir selesai Terakhir Saya isi batu Hiasan Ini untuk Menambah tampilan Bersih Dan juga Mengantisipasi Mengantisipasi Media tanam Ketika disiram Tidak Ciprat kemana-mana Nah banyak juga teman yang menanyakan Kenapa kalau pindah Media tanam Dan juga ganti pot Gonsai kelapanya Gagal hidup Atau mati Nah disini saya sharing Pengalaman sedikit Seandainya teman-teman Pindah Media tanam Atau pindah pot Usahakan Satu Media tanamnya Yang pengganti Itu subur Terus Kondisinya setelah Pindah media Selalu lembab Dan basah Jika ada akar yang Dulunya Ter Kapar dengan media Seandainya setelah dipindahkan Akarnya Tidak kena media Sebaiknya Diselimuti dulu Dengan Kain Basah Kondisi harus tetap Lembab dan basah Itu mempercepat Proses Adaptasi Ke Tempat yang baru Nah kira-kira Seperti itu Sharingnya Mudah-mudahan Bonsai kelapa Teman-teman Di rumah Makin subur Di media Yang baru Jika teman-teman Ada pertanyaan Seputar Pindah Media Bisa sharing Kita bagi pengalaman Di Kolom Komentar Nah sekian dulu Video saya kali ini Tetap semangat Berkarya Berkreasi Dengan bonsai kelapa Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa